Berpuasa diantaranya mengajarkan umat Islam merasakan lapar dan haus seperti yang dialami kaum duafa. Namun ternyata, kelaparan tidak hanya dirasakan para fakir miskin. Siapa sangka, Rasulullah SAW pun pernah merasakan kelaparan. Hingga perutnya harus diganjah dengan batu untuk menahan perutnya yang lapar tak punya makanan. Dikisahkan pada suatu malam, Rasulullah SAW bersama para sahabat hendak melaksanakan sholat isya berjamaah. Namun, para sahabat merasakan ada yang ganjah dari diri Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang menjadi makmum dalam mendengar suara aneh dari perut sang Rasulullah SAW tersebut. Suara itu terdengar jelas ketika ruku maupun sujud. Seusai salam, para sahabat lalu saling pandang dan kebingungan. Saling mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kebingungan itu, lalu Umar bin Khattab memberanikan diri bertanya. Karena khawatir Rasulullah sedang sakit. Namun Rasulullah memastikan dirinya baik-baik saja. Akan tetapi, jawaban tersebut tidak membuat Umar puas. Dan menyampaikan bahwa saat sholat tadi, dia mendengar ada bunyi sendi yang saling bergesekan dari tubuh Rasulullah. Nabi pun kembali mengelak. Para sahabat yang masih belum yakin, terus menanyakan pertanyaan serupa untuk memastikan keadaan Nabi SAW. Tetapi, jawaban Nabi tetap sama. Ia terus meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun Nabi Muhammad SAW yang terdesak dengan pertanyaan para sahabat itu, akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Yaitu bahwa dirinya lapar. Betapa terkejut para sahabat, saat melihat apa yang ada di perut Nabi SAW. Saat dibuka, dari balik bajunya terdapat batu-batu kecil yang digunakan untuk mengganja perutnya yang sedang lapar. Wahai Rasulullah, untuk apakah engkau mengikat perutmu dengan batu? Tanya Umar. Aku lapar, dan aku tidak memiliki apapun untuk dimakan. Jawab Nabi Muhammad SAW. Umar lalu berkata, Umar lalu berkata, Ujar sahabat lagi kepadanya. Tidak, wahai Umar. Aku tahu kalian tidak hanya akan memberikan makanan lezat untukku, tapi juga harta bahkan nyawa kalian untukku sebagai bukti rasa cinta. Tapi Umar, bagaimana nanti aku akan menghadap Allah? Dan bagaimana caraku menyembunyikan malu? Jika sebagai pemimpin, aku membebani orang yang aku pimpin. Ucap Nabi Muhammad SAW. Ia lalu menambahkan, Biarlah rasa lapar ini sebagai hadiah Allah untukku, agar umatku kelak, tidak ada yang kelaparan di dunia ini. Lebih-lebih lagi, tidak ada yang kelaparan di akhirat kelak. Hidup dalam kemakmuran, ujar sahabat kepada lagi. Wahai Rasulullah, kami semua sahabatmu ini hidup dalam kemakmuran. Ujar sahabat lagi kepadanya. Tidak, wahai Umar. Aku tahu kalian tidak hanya akan memberikan makanan lezat untukku, tapi juga harta bahkan nyawa kalian untukku sebagai bukti rasa cinta. Tapi Umar, bagaimana nanti aku akan menghadap Allah? Dan bagaimana caraku menyembunyikan malu? Jika sebagai pemimpin, aku membebani orang yang aku pimpin. Ucap Nabi Muhammad SAW. Ia lalu menambahkan, Biarlah rasa lapar ini sebagai hadiah Allah untukku, agar umatku kelak, tidak ada yang kelaparan di dunia ini. Lebih-lebih lagi, tidak ada yang kelaparan di akhirat kelak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!